Bagaimana dengan orang sekeliling kita yang berbuat syirik, bid'ah, dan maksiat jika kita belum sanggup untuk mendakwinya secara langsung? Kalau kita gak sanggup, yang penting keluarga kita selamat. Ada yang menurut kita yang bisa kita nasihat dan nasihat, jangan kita diamkan. Kasian, saudara-saudara kita yang terjun bersalam, kesyirikan dalam kebidaan, kemaksiatan. Menurut kita, kalau menurut kita dia tidak bakalan terima, ya sudah, gak usah. Mungkin kita belum punya ilmu untuk menyampaikan. Tapi kalau ada kesempatan, kita boleh sampaikan kepada mereka sebagai bentuk nasihat. Tentu dengan cara yang baik, dengan penuh kasih sayang. Kadang-kadang kata orang, kalau nasihat keluar dari hati, akan masuk ke kehati. Perkataan itu, nasihat keluar dari hati, akan masuk ke hati. Niat kita bukan untuk mencela, niat kita bukan untuk merendahkan, tapi karena kita sayang. Kalau kita menyampaikan niat karena sayang, orang itu akan merasakan, kita disayang sama dia. Sebenarnya kita disayang sama, maka kita akan lebih menjaga perkataan. Kita lebih hati-hati, karena kita menyampaikan dengan penuh kasih sayang. Tapi kalau tidak mampu, ada masalah. Mau apa lagi? Tidak mampu, ya sudah, yang penting kita menyelamatkan anak dan istri.